pedang ini terbuat dari baja sup 09 baja wilis yang ditempa sepuh dan dijadikan sup 09 lewat proses high learning handmade mud in Indonesia pedang ini diperuntukkan untuk orang yang sombong sombong yang katanya punya hand roll king roll yang harganya triliunan miliaran selendang sogun punya harganya miliaran coba dong diadu dengan pedang saya ini dan orang yang katanya ngakunya kebal anti tembak anti bacok anti tusuk Coba dong saya tusuk pakai pedang ini saya bacok pakai pedang ini tembusnya gitu jadi baja wilis wajahwis Amerikan ah ketajamannya itu tebas bambu dan rantai set kertas coba dilihat hai 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 ini adalah pedang Shin Gunto yang dibuat semirip mungkin dengan pedang Shin Gunto komandan Jepang ini pedang Shin Gunto yang pernah dipakai oleh komandan Jepang di era Perang Dunia I dan Perang Dunia II tapi ini replikanya walaupun dibuat semirip mungkin buatan handmade Cibatu Sukabumi karya anak bangsa katana Sword Dragon Indonesia pedang ini terbuat dari baja D2 Jerman ke 110 bowler nah pedang ini untuk nih siapa yang katanya kebal anti bacok anti tembak anti sayak coba deh pakai pedang ini kalau pedang Shin Gunto dengan baja D2 Jerman saya untuk menebas dia dan menusuk dia tidak mempan baru saya akan mengeluarkan Damaskus saya Damaskus yang bajanya impor dari India baja watch yang ditempa di Cibatu Sukabumi di katana Sword Dragon Indonesia kita ingin tahu ini adalah jenis katana Shin Gunto merah dilapisi kulit imitasi apabila ada pedang yang katanya harganya triliunan miliaran yang tempel paku putus sejenis kingroll dan handroll atau shogun selendang coba dong yang harganya miliaran itu diadu dengan pedang saya ini seperti ini pedangnya saya ingin tahu yang harga miliaran dan triliunan itu dengan pedang saya yang harga sekitar 2 jutaan menang mana gitu ini terbuat dari baja SUP 09 tebas rantai sayat plastik dan sayat kertas tebas bambu tebas paku dan tebas drigen dan galon nanti kita praktekannya setelah ini seperti itu ini kita sedang mempraktekan kekuatan ketajaman singgunto yang udah-udah kan ke galon dan rigen ke bambu putus maka kalau ada pedang yang harganya triliunan dan miliaran coba dong berani gak diadu dengan pedang saya ini baik itu kingron handroll atau selendang coba deh adu dengan pedang saya ini menang mana gitu selamat menikmati